Perayawan Lembah Wilis Jelit 12 Akan tetapi, Kisintana sudah gila agaknya, tunduk di bawah kekuasaan wanita cantik seperti iblis, Sariwoni Benar, Gusti. Kedua putra hamba menentang ayah mereka, akan tetapi mereka itu lenyap, entah kemana tak seorang pun mengetahuinya. Kisintana masih menjadi kepala dusun seperti semula, akan tetapi semua kekuasaan berada di tangan iblis bertina itu. Kisintana hanya melakukan semua perintahnya. Dan hamba, hamba tidak dibunuh agaknya untuk mengelabdobi meter rakyat. Hamba menjadi, satu-satunya pelayan di rumah ini, yang lain-lain telah dikeluarkan. Kisintana seperti gila rakyat dianjurkan untuk menyembah Seng Hyang Siwa dan Batari Durga, yang menjadi pujaan wanita iblis itu. Hamba takut disiksa dan disumbat agar jangan membuka suara, kemudian bahkan dilkat dan disumbat mulut hamba, karena mereka tahu bahwa paduka akan datang, dan... Tiba-tiba Seng Adipati Tejolaksono mendorong tubuh Nyisintana sampai terguling dan ia sendiri melompat ke samping, menggerakkan tangannya memukul sehingga angin pukulannya menderu dan memukul runtuh belasan batang anak panah. Akan tetapi ia mendengar jerit lemah dan ketika ia memandang, ternyata leher Nyisintana telah tertembus anak panah dan wanita tua itu berkelojotan sebentar kemudian tak bergerak lagi. Tejolaksono maklum bahwa wanita itu telah lewas dan ia tak dapat menolongnya lagi. Kemarahan memenuhi dadanya dan pada saat itu terdengar suara ketawa terkekeh-kekeh. Suara ketawa Sariunil Keparat Jahanam Tejolaksono membentak marah sekali dan tubuhnya sudah mencelat ke atas. Demikian hebatnya ia mengerahkan tenaga dan menggunakan aji bayu sakti sehingga terdengar suara keras ketika tubuhnya yang mencelat ke atas dan jebolah atap rumah berikut titik gentengnya. Kini tubuhnya sudah berada di atas genteng dan ia berdiri tegak memandang ke bawah, ke arah luar rumah Kisintana. Ternyata di depan rumah itu telah penuh dengan orang-orang yang menjadi anak buah Sariunil dan teman-temannya, maka ia memandang penuh perhatian. Inikah pasukan asing yang kabarnya tidak pernah mengganggu dusun-dusun? Akan tetapi alangkah ranya ketika ia melihat bahwa orang-orang yang jumlahnya 50 lebih itu ternyata adalah penduduk dusun sumber. Dan di barisan depan, berdiri Kisintana sendiri dengan sebatang tombak di tangan ledekanannya berdiri Sariunil, kini sudah berpakaian lengkap dan ringkas, kelihatan cantik dan gagah, sebatang pedang di tangan kanan sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. Ada pula beberapa orang laki-laki tinggal besar yang ia tidak tahu siapa, entah penduduk dusun entah orang lain. Tangkap penjahat tangkap pembunuh tanda seru penduduk dusun itu berterlak-terlak dan mengacung-acungkan senjata dan obor ketika mereka melihat munculnya tejolak sono di atas genteng. Mereka tadinya mengepung rumah itu dan menanti munculnya penjahat ini dari pintu, siapa kira tahu-tahu telah berada di atas genteng. Tejolak sono lalu melompat ke hubungan paling depan, sehingga ia berada di atas sekumpulan penduduk dusun di bawah dan mereka semua dapat melihatnya dengan penerangan obor yang amat banyak itu. Hehehe, rakyat sumber semua dengarlah baik-baik. Aku bukan penjahat bukan pula pembunuh. Aku adalah junjungan kalian, aku Adipati Tejolak sono, Adipati di selop nangkep. Kalian telah tertipu. Kepala dusun kalian, Kisentana, telah jatuh di bawah pengaruh orang-orang jahat. Sariwuni adalah seorang wanita iblis yang amat jahat. Insyaaflah, hei rakyat dusun sumber suara Tejolak sono amat nyaring dan mengatasi semua suara hiruk-pikuk karena ia mengerahkan hawa sakti untuk mendorong suaranya. Mendengar suara ini, serentak suara para penduduk terhenti. Nama besar Adipati Tejolak sono amat mereka kenal dan masih amat besar pengaruhnya. Mereka menjadi bimbang dan ragu-ragu. Tadi Kisentana, kepala dusun mereka yang akhir-akhir ini amat rayal dalam membagi-bagi hadiah kepada rakyatnya, mengumpulkan rakyat yang katanya harus menangkap dan mengeroyok seorang penjahat sakti yang membunuh istri Kisentana. Akan tetapi mengapa penjahat itu adalah Seng Adipati di selu penangkep sendiri yang terkenal sakti mandraguna dan adil bijaksana? Tejolak sono. Engkau tidak patut menjadi junjungan kami lagi. Tidak patut menjadi Adipati selu penangkep. Lihat saja, sebentar lagi engkau tentu akan dilentikan menjadi Adipati. Engkau seorang penjahat besar. Siapa yang tidak mendengar nama busuk wanita iblis Endang Pati Broto yang telah banyak membunuh banyak tonggawa panjalu? Dan engkau malah menjadi suaminya. Hahaha, tak perlu kau membohongi rakyatmu. Hai, kawan-kawan, mari kepung dan tangkap si laknat ini. Istriku telah dibunuh nyal bohong tanda seru tejolak sono hanya mampu mengeluarkan ucapan ini karena ia terlalu terheran-heran. Jelas bahwa yang bicara itu adalah Kisentana, orang bawahannya yang dikenalnya baik, yang menjadi sahabatnya, bekas prajurit panjalu kawakan yang setia. Benar-benarkah itu Kisentana? Orangnya memang itu, juga suaranya. Akan tetapi terdapat perubahan yang amat jauh berbeda. Apakah karena pengaruh Sariwuni? Akan tetapi penduduk kini sebagian sudah ada yang menerobos masuk dan tak lama kemudian mereka keluar sambil berteriak-teriak, benar, dia pembunuh jahat. Nyisentana telah dibunuh nyal hayo tangkap. Kepung tejolak sono maklum bahwa dalam keributan seperti itu, percuma saja berdebat dengan kata-kata. Paling perlu menawan Kisentana untuk mengorek rahasia para penjahat itu dan juga menawan atau membunuh Sariwuni yang jelas merupakan yang keladi semua peristiwa ini. Ia lalu menggerakkan tubuhnya melayang turun bagaikan seekor burung garuda melayang. Para penduduk dusun sumber ternganga dan kesima menyaksikan ini. Baru sekarang mereka menyaksikan seorang manusia dapat melayang turun dari tempat setinggi itu seperti seekor burung saja. Mereka menjadi gentar dan lupa untuk menyerang. Akan tetapi ada beberapa orang yang menerjang maju, didahului oleh dua orang laki-laki tinggi besar yang tadi berdiri di dekat Kisentana. Dua orang itu bersenjata pedang pula seperti Sariwuni dan bersama lima orang penduduk lain, mereka menyambut turunnya tubuh Tejolak Sono. Seng Adipati menggerakkan kaki tangannya dan lima orang penduduk itu terpental mundur dan tombak mereka terlepas dari pegangan kena gempuran hawa sakti yang keluar dari kaki tangan Seng Adipati. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya hati Tejolak Sono ketika melihat bahwa dua orang laki-laki tinggi besar itu tidak terpengaruh dorongannya dan terus menerjang dengan babatan pedang mereka yang mengeluarkan angin saking kuat dan cepatnya. Hem tanda seru ia mendengus dan tubuhnya cepat menyelingap ke kanan, kemudian begitu dua batang pedang itu lewat, ia mendorong maju dan tubuhnya doyong pula ke depan. Cepat sekali kedua tangannya ini bergerak, tahu-tahu telah tiba di depan dada dua orang lawannya. Hal ini tidak aneh karena Seng Adipati yang perkasa telah menggunakan ajik pukulan Kukilo Sakti sehingga gerakan kedua tangannya seperti dua buah kepala burung yang mematuk amat cepatnya. Sehingga, si Uut Adipati Tejolak Sono terpaksa harus menarik kembali kedua tangannya sehingga pukulan Kukilo Sakti itu hanyalah mengenai dada kedua orang lawan dengan seperempat tenaganya saja karena dari belakangnya menyambar sebatang pedang yang hebat gerakannya dan tusukan sebatang tombak. Namun ia tahu bahwa pukulannya itu sudah cukup kuat untuk merobohkan lawan yang sakti. Maka, amatlah kagetnya ketika dua orang tinggi besar itu hanya terhuyung mundur empat langkah saja dan terus maju lagi. Ah, kiranya di sini banyak orang sakti, pikirnya. Tentu dua orang ini merupakan kawan-kawan Sariwuni. Betapapun juga, ia terpaksa membalikah tubuh menghadapi serangan dari belakang tadi. Pedang yang menyambar dapat dihilangkan dan kuku hitam yang mencengkeram dapat pula ia tangkis. Tubuh Sariwuni untuk kedua kalinya terhuyung ke belakang. Tombak di tangan kisintana yang menyambar ia biarkan lewat di dekat perutnya dengan miringkan tubuh, kemudian secara mendadak ia menubruk maju dan dilain saat ia telah mengempit tubuh kisintana yang tua itu sehingga tak dapat berkutik lagi. Dengan lengan kiri mengempit tubuh kisintana, tejolak sono membalkan tubuh, tangan kanannya siap untuk memukul atau menawan Sariwuni, akan tetapi ternyata wanita itu telah ienyap. Demikian pula dua orang laki lak satu tinggi besar tadi, dan kini para penduduk sumber mengeroyoknya seperti rombongan semut mengeroyok seekor jengkerik. Ah ah ah, kalian orang-orang bodoh bentak tejolak sono dengan gemas, akan tetapi tentu saja ia tidak mau memusuhi rakyatnya sendiri, maka sekali mengejot kedua kakinya dengan ayek ibayu saktila meloncat tinggi melampaui kepala para pengurungnya, melesat jauh tiba-tiba dari rombongan penduduk dusun itu menyambar tubuh Sariwuni menyerangnya dengan pedang yang menusuk ke arah leher. Pada saat itu, tubuh tejolak sono masl meloncat, maka cepat-cepat ia menggunakan tangannya yang kanan menyampok dengan jari-jari tangannya yang tepat mengenai pergeiangan tangan wanita itu. Sariwuni menjerit, pedangnya terpental entah kemana dan pergelangan tangannya menjadi lumpuh. Tak kuat ia menahan benturan jari tangan tejolak sono yang mengandung ajik pukulan bojrodahono yang panas laksana halintar. Akan tetapi berbareng dengan jerit Sariwuni yang terhuyung ke belakang, juga kisintana memekik. Kagetlah tejolak sono ketika memandang dan melihat betapa pipi kisintana terdapat guratan menghitam. Kiranya wanita iblis itu tadi menyerangnya dengan pedang dan berbareng menyerang kisintana dengan kuku tangan kiri. Karena ingin mendengar penjelasan kisintana, apalagi melihat betapa para penduduk sumber terus mengepungnya, ia tidak mau melayani lagi. Musuhnya hanyalah Sariwuni dan dua orang laki-laki tinggi besar itu, dan kini wanita itu pun sudah lenyap lagi, agaknya bersembunyi di antara penduduk yang demikian banyak. Ia mengerahkan tenaga melompat terus berlari menghilang DL dalam kegelapan malam sambil mengempit tubuh kisintana. Setelah laril jauh meninggalkan dusun sumber dan mendapat kenyataan bahwa tidak ada orang mengejar lagi, barulah tejolak sono, berhenti dan menurunkan tubuh kisintana. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika melihat bahwa kisintana telah menjadi mayat. Di bawah sinar bulan yang cukup terang, ia melihat betapa muka kisintana kini telah berubah hitam yang menjalar sampai ke leher dan kulit muka dan leher itu telah mula merusak dan membusuk. Tejolak sono bergidik. Alangkah jahatnya kuku iblis bertina itu. Inilah agaknya ilmu hitam yang disebut ajik pukulan wisakenaka, kuku beracun. Hawa beracun disalurkan melalui lengan sampai ke kuku tangan dan sekali kuku itu menggurat, racun akan memasuki kulit, menjalar sampai ke dalam jalan darah seperti gigitan ular yang paling berbisa. Tejolak sono termenunglah merasa kasihan kepada kisintana ini. Ia dapat menduga kini apa yang telah terjadi. Tentu kisintana ini telah dipengaruhi oleh segerombolan penjahat yang amat sakti. Mula-mula kepala dusun yang sudah tua ini dipikat dengan kecantikan sariwuni dan ia tidak menyalahkan kisintana kalau sampai jatuh hatinya. Memang wanita itu hebat dan cantik sekali. Kemudian, melihat keadaan yang tidak wajar, tentu kisintana ini jatuh di bawah pengaruh ilmu hitam sehingga keadaannya seperti orang yang kehilangan kesadaran atau pikiran. Dua orang puteranya tentu diculik dan tewas, istrinya pun tewas dan kini dia sendiri karena tertawan dan mereka tidak menghendaki ia membuka rahasia, ditewaskan pula. Seluruh keluarga kisintana terbasmi habis. Dan semua itu dilakukan dengan amat halus dan cerdiknya sehingga rakyat bahkan membela mereka. Benar-benar amat luar biasa kali ini musuh-musuh Panjalu melakukan penyerbuan ke daerah Panjalu. Bukan dengan kekerasan merampoki dusun-dusun seperti yang dilakukan gerombolan gagak serayu, melainkan dengan halus, yaitu mempengaruhi, menundukan bahkan menculik para tokoh terkemuka di setiap dusun, yang mau tunduk menjadi kaki tangan, yang tidak tunduk diculik dan lenyap, diganti orang-orang yang mau bersekutu, kemudian melalui tokoh-tokoh yang menjadi kaki tangan ini, rakyat dipengaruhi dan dibelokan kepercayaan mereka sehingga agama wisnu terdesak oleh agama baru yang memujaswa, atau batari durga, tentulah perbuatan kaki tangan Kerajaan Colah dan Sriwijaya. Terbuktilah kini ancaman yang dikeluarkan pendekta-pendekta agama Buddha dan Siwa dahulu itu dan cocok pula dengan apa yang ia dengar dalam pertemuan antara Kitunggal Jiwa dengan Biku Janapati dan Wasi Bagaspati. Mengembangkan agama tidak dengan kekerasan, menaklukan negara tidak dengan perang, akan tetapi membersihkan tokoh-tokoh yang menentang. Dan mengingat betapa baru kaki tangan mereka saja, seperti Sariwuni dan dua orang laki-laki tinggi besar yang sanggup menahan pukulan-pukulannya, Tejolak Sono bergidik. Bahaya besar mengancam kerajaan Panjalu, bahaya yang datangnya dari barat dan utara, yang datang bagaikan air banjir seperti yang ia lihat dalam samadinya malam itu di Kadipaten Selopenangkep. Teringat akan Kadipaten yang ditinggalkannya, Tejolak Sono tersentak kaget. Musuh amat banyak, juga amat pandai dan sakti. Perjalanannya meninggalkan Kadipaten sudah diketahui musuh. Buktinya Sariwuni dapat tahu siapa dia. Hal ini amatlah berbahaya. Bagaimana kalau Kadipaten diserbu selagi ia tidak ada? Seperti yang dilakukan lima gagak serayu dahulu, Tejolak Sono cepat menggali lubang dan mengubur jenazah Kisentana. Kemudian malam itu juga ia melanjutkan perjalanan dengan cepat, kini menuju ke Selopenangkep. Ketika tiba di Selopenangkep, kota Kadipaten tampak sunyi, akan tetapi hatinya lega dan kagum menyaksikan penjagaan yang rapi dan kuat. Benar-benar bibir Roroluhito boleh diandalkan, pikirnya, karena ia tahu bahwa bibinya itulah yang mengepalai penjagaan ini. Heran, apakah bibinya sudah tahu akan ancaman bahaya besar sehingga Kadipaten selopenangkep siap sedia dalam keadaan perang. Ataukah munding Yudo sudah kembali dari penyelidikannya? Malam hari itu ia memasuki Kadipaten selopenangkep dan kembalilah Girang dan kagum sekali ketika ia baru saja meloncati tembok pintu gerbang dengan kecepatan Aji Bayu Sakti. Dari sebelah dalam muncul belasan orang penjaga yang tadinya bersembunyi dan barisan tombak menghadangnya, dilkut lentakan keras, berhentil akan tetapi para prajurit itu terkejut dan Girang mendapat kenyataan bahwa yang bayangannya berkelebat mencurigakan itu ternyata adalah Seng Adipati sendiri. Mereka lalu memberi hormat. Bagus! Teruskanlah penjagaan kalian dengan waspada, Seng Adipatle memuji lalu melanjutkan perjalanan menuju ke gedung Kadipaten. Kalau para penjaga itu dapat melihat kedatangannya, berartlah bahwa Kadipaten tidak akan mudah kebobolan. Memang baris pendam penting sekali untuk menghadapi penyerbuan diam-diam dari orang-orang sakti yang memiliki kepandayan tinggi. Biarpun waktu itu sudah malam, namun Roroluhito, Ayu Chandra, dan Pusporini menyambutnya dengan pakaian ringkas dan dalam keadaan siap-siaga, senjata tidak terlepas dari tangan. Jelas nampak terbayang pada wajah tiga orang wanita ini, terutama wajah Ayu Chandra, betapa gerang dan lega hati mereka melihat kembalinya Adipati Tejolaksono. Dengan singkat Adipati Tejolaksono menceritakan pengalamannya dan tiga orang wanita itu mendengarkan dengan matah, terbelalak dan muka pucat. Mereka maklum akan besarnya bahaya yang mengancam. Aku sudah menaruh curiga ketika mendengar laporan munding yudo, kata Roroluhito. Biarpun pasukan-pasukan asing itu tidak melakukan penyerbuan, akan tetapi mereka amat banyak dan melakukan gerakan mengurung selo penangkep, karena itu aku segera mengatur penjagaan sekuat-kuatnya, memang keadaannya gawat sekali, kan jeng bibi, kata Tejolaksono yang segera menyuruh panggil munding yudo menghadap. Kepala pengawal selo penangkep ini segera datang dan menuturkan hasil penyelidikannya. Hamba melihat banyak sekal pasukan campuran yang datang dari barat dan utara, demikian antara lain laporan munding yudo. Biarpun mereka itu tidak pernah menyerbu sebuah dusun, namun mereka amat mencurigakan. Bahkan menurut penyelidikan anak buah hamba, terdapat pula orang-orang bekas gerombolan gagak serayu, para penjahat dari lembah serayu, di antara pasukan. Pimpinan mereka, yang dari utara adalah pedanda-pedanda, pendeta Buddha, dan yang dan barat adalah pendeta-pendeta agama Shuiwa. Pasukan-pasukan kita tidak menemui tentangan, akan tetapi mereka itu makin mendekati selo penangkep dari pelbagai jurusan, agaknya hendak mengurung. Hamba mohon keputusan paduka, Tejolaksono mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengkhawatirkan keadaan selo penangkep, yang lebih ia khawatirkan adalah keselamatan kerajaan Panjalu. Kakang munding yudo, malam ini juga engkau berangkatlah ke kerajaan Panjalu, menghadap Seng Prabu di Panjalu mengaturkan surat laporanku. Agar engkau tahu akan maksud tugasmu ini, ketahuilah bahwa pasukan-pasukan asing itu menurut perkiraanku dan hal ini tidak meleset kiranya adalah pasukan-pasukan kaki tangan Sriwijaya dan kerajaan Chola yang selain akan memperkembangkan agama, juga bermaksud memperluas wilayah jajahan mereka di Jawa Dwipa. Maka itu, biarpun mereka tidak melakukan gerakan menyerang, namun perlu mereka itu disapu dari wilayah Panjalu karena mereka telah melanggar perbatasan. Agar jangan sampai terlambat, sekarang juga seyogianya kerajaan Panjalu mengerahkan barisan dan melakukan pembersihan. Demikian isi laporanku, Kakang, setelah menulis surat laporan dan menyerahkannya kepada pembantunya itu, berangkatlah muding yudo malam itu juga menuju ke Panjalu. Kemudian Adipati Tejolaksono memasuki kamarnya untuk beristirahat, diikuti oleh istrinya OO0DW0O kejar tanda seru tangkap metu-metu bunuh tanda seru aduh, ah, aduh, terang-terang-terang tanda seru suara ini memecahkan kesunyian di pagi hari depan gedung Kadipaten Selopenangkep. Para prajurit pengawal sibuk mengurung empat orang sambil berteriak-teriak dan beberapa orang pengawal ngeroboh tumpang tindih. Seorang di antara mereka yang dikeroyok pengawal ini diam saja, hanya melangkah maju memasuki pekarangan Kadipaten sambil tersenyum. Sikapnya tenang namun ia congkak sekali, mengangkat muka dan membusungkan dada yang tipis. Ia seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun, tubuhnya kurus tinggi, rambutnya penuh uban panjang terurai di kedua pundak sampai ke pinggang, pakaiannya jubah pendeta berwarna kuning, telanjang dan memegang sebatang tongkat hitam yang bentuknya seperti ular kering. Wajah laki-laki tua ini merah seakan-akan bagian tubuhnya itu penuh dengan darah di dalamnya, bahkan kedua matanya juga kemerahan. Hidungnya panjang melengkung seperti paruh betet, mulutnya lebar dan karena selalu tersenyum, tampak deretan gigi yang ngompong dan menguning. Kalau rambutnya panjang, adalah mukanya yang merah itu sama sekali tidak berambut, tidak ada sehelai pun kumis atau jenggot, agaknya habis dicabuti. Ada pun tiga orang yang mengikutinya adalah dua orang laki-laki tinggi besar berusia empat puluhan tahun dan seorang wanita cantik jerusia dua puluh lima tahun. Laki-laki tua berjubah pendeta itu berjalan tanpa memperdulikan pengeroyokan dan pengejaran, akan tetapi, tiga orang inilah yang melindunginya dan setiap ada para jurid yang maju menyerang. Tentu para jurid itu terlempar berikut senjata mereka. Tiga orang ini hebat bukan main, dengan tangan kosong mampu melempar-lemparkan para para jurid yang berani mendekat dan menyerang. Empat orang ini pagi tadi dengan enak dan tenangnya memasuki pintu gerbang yang baru terbuka, tidak peduli akan larangan dan teguran para penjaga. Mereka berjalan terus memasuki kota, menuju ke Kadipaten, terus berjalan maju dan tiga orang itu membabati semua penghalang, namun agaknya mereka menjaga agar mereka tidak sampai membunuh para para jurid sehingga mereka yang dilempar-lemparkan atau dirobohkan hanya mengalami babak belur dan patah tulang saja. Seorang di antara para pengawal sudah masuk ke gedung Kadipaten untuk melaporkan datangnya empat orang aneh itu. Adipati Tejolaksono segera keluar diikuti Ayu Chandra, Roro Luhito, dan Puspol Rini, kesemuanya sudah siap siaga dengan keris di pinggang. Begitu keluar dari gedung dan melihat empat orang itu menghadapi kepungan para pengawal dengan tenang, melihat pula betapa tiga orang itu dengan mudahnya melempar-lemparkan para para jurid yang berani menyerang, Tejolaksono segera berseru, para pengawal, tahan dan mundur semua prajurit-prajurit pengawal berbesar hati melihat munculnya Adipati Tejolaksono. Mereka maklum bahwa empat orang yang datang ini adalah orang-orang sakti dan untuk menghadapi mereka ini, hanyalah Seng Adipati dan keluarganya yang akan mampu menanggulangi. Mereka lalu mengundurkan diri namun masih mengurung dari jarak jauh, siap menanti perintah Seng Adipati. Tejolaksono diikuti tiga orang wanita itu melangkah maju perlahan-lahan memasuki halaman Kadipatan yang amat luas, merupakan sebuah alun-alun kecil. Diam-dian Tejolaksono marah sekali ketika mengenal tiga orang itu. Wanita cantik itu bukan lain adalah sariwuni yang pernah dijumpainya, bahkan yang pernah menggodanya dengan sikap yang tak tahu malu. Kini wanita itu berdiri dan memandangnya dengan meco bersinar-sinar dan bibir yang manis itu tersenyum-senyum. Sungguh seorang wanita yang tidak tahu malu dan mengingatkan ia akan dua orang tokoh wanita ketika ia masih kecil, yaitu Ninogogini dan Nidurgogini, baka cerita badai laut selatan. Melihat sariwuni, otomatis Tejolaksono melirik ke arah kedua tangannya, tangan dengan kuku beracun yang telah menggura tewas kisentana. Akan tetapi kedua tangan itu indah bentuknya, jari-jarinya runcing halus dan kuku-kuku jarinya yang diruncingkan itu putih halus kemerahan. Ada pun dua orang laki-laki tinggi besar di sebelah wanita itu pun dikenalnya sebagai dua orang laki-laki tangguh yang pernah ia lihat di dusun sumber. Akan tetapi laki-laki tua berpakaian pendeta itu baru kali ini ia lihat dan ia sama sekali tidak mengenalnya. Betapapun juga, melihat sikapnya, ia dapat menduga bahwa pendeta itu tentulah seorang yang sakti, karena buktinya tiga orang itu bertindak sebagai pelindungnya. Maka ia bersikap waspada dan hati-hati, terus melangkah sampai berhadapan dengan empat orang tamu aneh itu. Kini mereka berdiri berhadapan, saling memandang penuh perhatian. Kemudian Adipati Tejolaksono berkata, Kalau saya tidak salah mengira, tiga orang yang melindungi Andika ini pernah saya jumpai di dusun sumber, Sariwuni memperlebar senyumnya dan memandang Tejolaksono dari atas ke bawah dengan kekaguman yang tidak disembunyi-sembunyikan, Aduh, Adipati Tejolaksono. Setelah kini melihatmu berpakalan Adipati, tidak menyamar sebagai seorang petani kotor, engkau menjadi jauh lebih tampan dan gagah. Sungguh tanda seru senyumnya berubah senyum mengejek ketika wanita ini melihat pandang macu berapi penuh kemarahan dari Ayu Chandra yang berdiri di sebelah kiri suaminya. Ingin Ayu Chandra memaki dan menerjang wanita itu setelah kini ia dapat menduga bahwa tentu inilah Sariwuni yang, diceritakan suaminya, akan tetapi ia menahan kemarahannya dan menyerahkan sikap menyambut empat orang aneh ini kepada suaminya. Tejolaksono tidak memperdulikan wanita cantik itu, melainkan berkata lagi kepada si pendeta, Menurut pelaporan para penjaga, Andika bermaksud menemui saya dan menggunakan kekerasan memasuki kadipatan. Melihat pakaian Andika, tak akan keliru kiranya kalau saya mengatakan bahwa Andika seorang pendeta yang sudah pandai menguasai nafsu diri, akan tetapi melihat sepak terjang Andika dan kawan-kawan Andika, sungguh belum pernah saya mendengar ada tamu yang datang secara paksa dan menggunakan kekerasan, kecuali sebangsa perampok dan penjahat halus kata-kata Tejolaksono, namun langsung menusuk perasaan dan merupakan teguran keras namun empat orang tamu itu sama sekali tidak kelihatan marah dan hanya tersenyum-senyum, yaitu Sariwuni dan si pendeta karena dua orang laki-laki tinggi besar itu tidak pernah tersenyum, juga tidak tampak marah. Wajah keduanya seperti wajah arca dari batu saja, sama sekali tidak membayangkan perasaan apa-apa. Melihat ini semua, Tejolaksono dapat menduga bahwa mereka ini benar-benar telah memiliki kekuatan dalam yang hebat dan tidak lagi mudah dikuasai perasaan. Maka ia pun tidak mau lagi banyak menyerang dengan kata-kata, lalu langsung saja bertanya, Kisanak, pendeta atau perampok adanya Andika, setelah berhadapan muka dengan aku, katakanlah siapa Andika dan apa kehendak Andika mendatangi kadipatan selo penangkep? Heheheheh, Adipati Tejolaksono. Andika ingin mengenalku? Aku adalah Cekelwi Sangkoro, Abdi dan Murid, juga utusan Sengwi Caksono Wasibagaspati. Adapun maksud kedatangan kami adalah dengan hati terbuka, maksud baik dan membawa uluran tangan Sengwasi, tidak aheran hati Tejolaksono mendengar ini. Memang ia sudah menduga bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah kelanjutan daripada munculnya Biku Janapati dan Wasibagaspati di puncak Merapi 4 tahun yang lalu. Dengan hati panas Tejolaksono tersenyum pahit. Adakah hati terbuka dan maksud baik diawali dengan pertempuran melawan para penjaga selo penangkep? Kembali Cekelwi Sangkoro tertawa. Adipati Tejolaksono, periksalah baik-baik semua prajuritmu. Adakah seorang saja yang tewas di tangan kami? Kami memasuki selo penangkep dengan hati terbuka dan maksud baik, akan tetap para prajuritmu menyerang kami. Sungguh pun demikian, kami masih menaruh kasihan dan tidak membunuh seorang pun, hanya merobohkan karena kami harus memelah diri, bukan? Hal itu saja sudah membuktikan bahwa kami datang dengan maksud bal. Di dalam hatinya, Tejolaksono tak dapat membantah kebenaran ucapan itu. Memang, empat orang ini belum melakukan sesuatu yang jahat dekadipatan selo penangkep dan semua prajurit yang roboh tidak terbunuh, hanya babak belur dan patah tulang saja, hem, katakanlah terus terang, Cekelwi Sangkoro, sebagai utusan, apakah kehendakmu dan apakah yang akankah sampaikan kepadaku? Kami datang mengulurkan tangan kepadamu, Adipati Tejolaksono, untuk bekerja sama dan menjadi sahabat. Kita semua tahu betapa lemahnya kerajaan Panjalu dan Jenggala, kerajaan yang dahulunya besar kini terpecah belah, dikuasai oleh Raja-Raja Lalim. Tidak hanya rajanya yang Lalim, juga para ponggawanya tidak becus dan kepentingan rakyat tidak ada yang menghiraukan. Kami datang untuk membebaskan rakyat daripada kesengsaraan. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola siap untuk mengangkat kehidupan rakyat Jawa Dwipa ke tingkat yang lebih tinggi, mengajar rakyat ilmu-ilmu yang tinggi untuk mencapai kesempurnaan. Karena kami tahu bahwa Andika adalah seorang Adipati yang baik, maka Sengwasi Bagaspati berpesan kepada kami untuk menghubungimu dan mengulurkan tangan kepadamu agar kita bersekutu tanda seru menjadi kaki tangan Kerajaan Chola atau dibunuh seperti halnya Kisentana, lurah dusun sumber Adipati tejolak sono memotong dengan suara marah. Heh, ceklwi sang koro. Kau pergilah dan sampaikan kepada Wasi Bagaspati bahwa angkara murka Kerajaan Chola ini takkan berhasil. Penyerbuan rahasia dan secara halus mengelabui rakyat ini akan menghadapi tantangan rakyat dan seluruh prajurit Panjalu dan Jenggala. Niat keji kalian takkan tercapai. Lebih baik kalian membawa pergi semua pasukan berandal itu sebelum diganyang hancur oleh rakyat Panjalu. Hei 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 hei, terjolak sono. Ucapanmu itu menggelikan sekali. Justru kami kuat karena rakyat berada di belakang kami. Kami datang untuk mengangkat rakyat. Bagaimana kau bilang rakyat akan menentang kami? Hei hei, Seng Adipati yang tampan dan gagah. Pikirlah baik-baik, bukankah jauh lebih baik kalau engkau dan aku menjadi sahabat daripada menjadi musuh? Aku percaya bahwa kalau engkau dan aku menjadi sahabat, ehem, kita dapat menciptakan surga di atas bumi ini karena engkau dan aku cocok sekali. Hei hei hei, tiba-tiba puspol ini, darah remaja berusia 15 tahun yang cantik manis dan bertubuh ramping padat dan seperti bunga mulai mekar itu, melangkah maju dan suaranya nyaring sekali ketikalah menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah muka Sariwuni yang masih terkekeh genit. Ih, bukankah kamu ini yang bernama Sariwuni? Rakanda Adipati sudah bercerita tentang kamu dan tahukah kamu apa yang dikatakan oleh abdi pelayanku? Bahwa Sariwuni adalah seorang perempuan rendah dan hina, tak tahu malu, cabul dan kotor, tak mengenai susila. Puspor ini, diam Anda seru lorulu hito membentak putrinya. Akan tetapi Sariwuni yang tadi dapat menahan perasaan dan hanya tersenyum-senyum, kini telah menjadi merah mukanya seperti udang direbus. Tak dapat ia menahan kemarahannya karena dimaki-maki seperti itu di depan orang banyak. Bocah, kau sudah bosan hidup tanpa disangka-sangka, dengan gerak cepat yang dasyat sekali, tubuhnya sudah menerjang dengan pukulan tangan kanan yang menggunakan kuku mencakar ke arah muka puspor ini. Hini, Petit Nogo tanda seru tejolak sono berseru karena untuk bergerak menolong sudah tak keburu lagi. Pukulan yang dilakukan oleh Sariwuni dengan kuku mencakar itu ia tahu amat berbahaya karena kuku itu mengandung racun yang ampuh dan hanya Aji Petit Nogo saja yang akan dapat menyelamatkan adiknya, juga muridnya itu karena Aji Petit Nogo yang mengandalkan kepertan jari yang penuh hawa sakti dapat melawan kuku-kuku beracun. Biarpun puspor ini masih muda dan lincah gembira, namun ia gesit sekali dan sudah digembleng oleh adipati tejolak sono. Mulutnya masih tersenyum akan tetapi tangannya sudah bergerak, dengan jari-jari terbuka dan lurus ia menggerakkan Aji Petit Nogo sehingga jari-jari tangan yang kecil mungil itu tersalur hawa sakti dan tergetar ketika ia pergunakan untuk menangkis. Plak! Cakaran tangan Sariwuni terpental, akan tetapi tubuh puspor ini terdorong ke belakang. Darah remaja ini tentu akan roboh terguling oleh hawa pukulan lawan yang jauh lebih kuat kalau saja ia tidak meloncat dan rejungkir balik dengan gerakan manis sekali sehingga dorongan hawa pukulan lawan itu terpatahkan. Ia meloncat turun dan tersenyum. Wah, cakaran itu mengingatkan aku akan siblang, kucingku yang karena makan bangkai tikus yang sudah busuk tiba-tiba menjadi gila dan mencakar kalang kabut seperti itu. Kamu tidak ada bedanya seujung rambut pun dengan kucing yang gila itu. Agaknya engkau pun terkena racun bangkai yang kau makan Sariwuni makin marah, akan tetapi tiba-tiba Ceklwi Sangkoro berkata halus kepadanya, Sudahlah, Uni, untuk apa melayani seorang anak kecil Ceklwi Sangkoro? Andika sebagai utusan bicara lah, jangan membiarkan sembelarang orang mengacau dengan kata-kata kosong memancing keributan, Tejolaksono menegur. Hehehe, maafkan, Adipati Tejolaksono. Akan tetapi Sariwuni bukanlah orang sembelarangan atau orang lain, dia adalah adik seperguruanku pula. Dan apa yang diucapkannya tadi benar belaka. Percuma saja kalau Andika hendak menolak, lebih baik Andika mencari jalan yang lebih menyenangkan kedua pihak dan menerima uluran tangan kami. Andika tetap menjadi Adipati yang dipertuhan di Selopenangkep dan membiarkan kami bergeak ke timur, kalau aku menolak. Kalau engkau menolak berarti engkau dan keluargamu akan terbasmi, Selopenangkep akan mempunyai seorang Adipati baru dan kami tetap saja akan dapat bergerak ke timur. Jangan bodoh, Tejolaksono, bukalah matamu dan lihat baik-baik. Kadipatan ini telah terkurung oleh barisan yang sedikitnya sepuluh kali lebih besar daripada pasukan Selopenangkep dan ribuan orang rakyat sebagai sukarelawan datang pula dan siap membantu kami. Mengapa kau menolak kami tidak takut? Eh, pendeta Bawa Ape, jangan kau banyak tingkah puspor ini sudah tak dapat dapat menahan kemarahannya lalu membentak dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Ceklwi Sangkoro. Biar barisanmu seratus kali lebih banyak, akan kami lawan kata pula Aipti Chandra yang juga sudah marah. Anak mda Adipati. Menghadaple tikus-tikus macam ini saja biar serahkan kepada kanjeng bibi. Biar sudah tua, aku sanggup memimpin pasukan membasmi tikus-tikus ini kata Roro Luhito sambil melangkah maju dan meraba gagang kerisnya. Adipati Tejolaksono tertawa dan menghadapi Ceklwi Sangkoro. Engkau telah menyaksikan dan mendengar sendiri, Ceklwi Sangkoro. Sedangkan bibiku, istriku, dan adikku saja tidak takut menghadapi ancamanmu, apalagi aku. Pasukan-pasukanmu yang menyerbu akan kami hadapi dan anggap sebagai musuh negara, adapun rakyat dusun yang terbujuk olahmu dan ikut menyerbu akan kami anggap sebagai pemerontak. Tidak perlu kau mengancam dan banyak cakap lagi karena aku tahu bahwa kalian adalah kaki tangan kerajaan cola yang mengilar melihat negara kami dan ingin menjajah. Pendeknya, hanya ada dua pilihan bagi kalian, yaitu pergi membawa kembali pasukanmu ke tempat asalmu atau maju dan hancur lebur menghadapi perlawanan rakyat Panjalu. Kini senyum di mulut Ceklwi Sangkoro lenyap, terganti kemarahan yang membayang di mukanya yang halus dan merah itu. Sinar matanya berkilat-kilat, dan dadanya dibusungkan. Babo-babo. Terjolak sono. Engkau tak dapat diajak berbaik. Engkau telah menentukan kehancuran keluargamu sendiri, seperti pohon itu Ceklwi Sangkoro meloncat ke kiri, mendekati pohon sawo yang tumbuh di halaman kadipatan itu, tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka menyambar ke arah batang pohon yang besar itu dan menampar. Bluk. Ipohon itu bergoyang-goyang akan tetapi tidak roboh. Semua para jurid selopenangkep yang melihat betapa pohon itu tak dapat dipukul roboh, tertawa-tawa mengejek, akan tetapi suara ketawa itu segera sirep dan suasana menjadi sunyi, mat mereka terbelalak dan mulut mereka ternganga ketika melihat betapa daun-daun pohon sawo itu menjadi layu dan rontok seperti hujan, diikuti buah-buah sawo yang tadinya masih mentah kini menjadi busuk dan berjatuhan. Keadaan yang hening itu segera berubah menjadi berisik ketika para para jurid menjadi marah dan mereka kini mengurung maju dengan sikap mengancam. Juga Roro Luhito sudah marah sekali. Wanita tua perkasa ini mencabut kerisnya dan melangkah maju sambil menudingkan kerisnya ke arah empat orang lawan itu, Pendeta Bajul. Apakah kau kira dengan sihirmu ini kami menjadi takut dua orang laki-laki tinggi besar yang berada di sebelah kiri cekil wisang koro meloncat maju sambil mencabut pedang, agaknya hendak menerjang Roro Luhito. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan tejolak sono menyambut mereka sambil membentak, keparat, kalian mau apa? Dua orang tinggi besar itu menggerakan pedang membacok, gerakan mereka cepat sekali dan amat kuat sehingga pedang mereka mengeluarkan angin dan menimbulkan suara berdesing. Pedang itu menyambar dari kanan-kiri ke arah leher dan lambung Seng Adipati tejolak sono. Demikian cepatnya pedang menyambar sehingga para prajurit selo penangket menahan napas. Agaknya takkan dapat dihindarkan lagi bahwa tubuh Seng Adipati tentu akan terbabat putus menjadi tiga potong. Hanya keluarga Seng Adipati itu saja yang memandang dengan tenang dengan sikap penuh kewaspadaan karena mereka cukup mengenai akan kesaktian tejolak sono dan percaya sepenuhnya bahwa Seng Adipati akan dapat menjaga dan menyelamatkan dirinya. Harapan mereka ini tidak sia-sia. Dengan gerakan amat tenang, tejolak sono tidak mengelak, bahkan tidak menggerakkan tubuh sama sekali, hanya kedua tangannya saja menyambut. Dua orang tinggi besar itu berseru kaget dan kesakitan karena entah bagaimana, tahu-tahu pergelangan tangan mereka kena dicengkeram oleh tejolak sono dan terdengar bunyi krek-krek ketika Seng Adipati mengerahkan tenaga, tanda bahwa tutang lengan kanan mereka patah. Adipati tejolak sono menarik kedua tangannya dan pedang lawan telah terampas olehnya, kin kedua kakinya bergerak cepat sekali bergantian dan mencelatlah tubuh dua orang tinggi besar itu sampai 4 meter ke belakang di mana mereka terbanting dan meringis kesakitan sambil memegangi tangan kanan yang sudah patah tulangnya. Hebatnya, mereka sedikit pun tidak mengeluarkan suara keluhan sungguh pun rasa sakit pada lengan mereka menusuk sampal ke ulu hati. Dengan dua batang pedang di tangan, tejolak sono menghadapi Cikelwi Sangkoro dan berkata, Cikelwi Sangkoro, aku yakin bahwa kalau aku menghendaki, kalian berempat akan mati di tempat ini sekarang juga. Akan tetapi, aku mengenal tata susila dan mengingat bahwa kalian adalah raka, utusan, dan adalah menjadi hak mutlak caraka untuk datang dan pergi lagi tanpa terganggu, maka aku membiarkan kalian pergi dalam keadaan hidup. Kalau dua orang temanmu ini terluka, hal itu hanya karena kesalahan mereka sendiri sebagai hukuman dariku atas kelancangan mereka. Nah, kau pergilah dan boleh bawa sebatang pedang yang tiada gunanya ini. Seng Adipati tejolak sono mengerahkan kedua tangannya dan krak-krak dua batang pedang itu patah-patah lalu dilemparkannya ke kaki Cikelwi Sangkoro. Para prajurit bersorak memuji menyaksikan kesaktian junjungan mereka ini. Cikelwi Sangkoro menoleh ke arah kedua orang temannya itu dan memaki, sungguh bodoh kalian akan. Tetapi ketika ia membalikan tubuh menghadapi tejolak sono lagi, ia sudah tertawa, sikapnya tenang-tenang saja sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Engkau sombong, tejolak sono. Tahukah engkau bahwa jika sekarang aku melontarkan tongkatku ini ke angkasa, dari empat penjuru akan menyerbu pasukan-pasukanku dan dalam waktu singkat kadipatan selo penangket akan menjadi karang abang, laut tanapi? akan tetapi karena engkau menggunakan tata susilat tidak mau nyerang carakah, aku pun hendak mengimbangimu, tidak akan menyerang sebelum menyodorkan kesempatan terakhir. Nah, kami memberi kesempatan kepadamu sampai sehari ini. Kalau sampai sejak kala nanti engkau tidak datang kepada kami di dalam hutan sebelah barat selo penangket untuk menerima uluran tangan kami, jangan sesalkan kami kalau kami terpaksa menggunakan kekerasan sudah cukup banyak kau mengoceh, Ceklwi Sangkoro. Pergilah sebelum para prajuritku kehabisan sabar dengan lagak angkuh Ceklwi Sangkoro lalu pergi dari halaman gedung kadipatan, diikuti Sariwuni dan dua orang laki-laki tinggi besar yang masih memegangi pergelangan tangan kanan mereka yang patah tulangnya. Para prajurit pengawal mengiringkan mereka dengan ejekan dan tertawaan. Akan tetapi setelah empat orang tamu itu pergi jauh, Adipati Tejolaksono segera memanggil semua pembantunya dan membagi-bagi tugas mengatur penjagaan di sekeliling kadipatan. Kadipatan selopenangkep tidak mempunyai pasukan yang besar. Seluruh pasukan hanya terdiri dan 240 orang prajurit. Akan tetapi biasanya, pasukan yang tergembleng ini di bawah pimpinan Tejolaksono merupakan barisan yang amat kuat dan boleh diandalkan untuk menjaga keselamatan kadipatan. Kini pasukan yang kecil itu dipecah-pecah untuk menjaga kadipatan secara bergiliran. Seng Adipati sendiri, bersama istrinya, Pusporini dan Roro Luhito, tidak tinggal diam. Mereka berempat ini maklum akan ancaman bahaya dari pelak lawan, maka mereka pun sibuk melakukan perondaan dalam keadaan siap-siaga. Namun tepat seperti ancaman Cekelwi Sangkoro, sehari itu sama sekali tidak terjadi penyerbuan musuh, bahkan di luar sekeliling kadipatan tidak tampak bayangan seorang pun musuh. Malam hari itu pun tidak ada penyerbuan musuh secara terbuka. Akan tetapi banyak hal menggiriskan hati para prajurit telah terjadi. Rombongan penjaga di sebelah utara dan timur terdiri masing-masing dari 30 orang prajurit menjadi ketakutan setengah mati setelah peristiwa yang hebat dan menyeramkan menimpa diri mereka. Malam itu, menjelang tengah malam, mereka sedang meronda dan memeriksa bagian tirmur dan utara. Malam sunyi dan gelap, tak tampak bayangan seorang pun musuh, juga tidak terdengar sesuatu. Bulan bersinar terang, didampingi banyak bintang. Udara cerah dan pemandangan indah yang terbentang di angkasa itu sedikit banyak mengurangi ketegangan hati mereka. Mula-mula mereka tidak menaruh curiga ketika ada segumpal awan hitam menutupi sinar bulan. Barulah mereka mulai panik ketika awan ini dapat melayang turun dan merupakan asap hitam yang menyerang mereka. Keadaan makin menjadi gelap sehingga akhirnya mereka tak dapat melihat tangan sendiri. Dan di dalam kepanikan yang makin meningkat ini, mereka baru tahu bahwa hal yang tidak wajar telah terjadi. Apalagi ketika di dalam kegelapan yang hebat itu mereka mendengar suara-suara aneh, bukan suara manusia, gerengan-gerengan dan ketawa-ketawa seakan-akan semua jin dan setan keluar dari neraka dan berkumpul di tempat itu. Dan mulailah mereka melihat muka-muka yang mengerikan, muka yang besar seperti kepala raksasa, akan tetapi tanpa tubuh. Paniklah para prajurit. Ada pula yang pemberani lalu menerjang ke arah bayangan-bayangan itu hanya untuk menghantam kawan-kawan sendiri karena di dalam kegelapan itu mereka tidak dapat membedakan mana kawan-mana lawan. Setelah terjadi pukul-memukul dan serang-menyerang antara kawan-kawan sendiri yang dalam kepanikan disangka musuh sampai beberapa jam lamanya, akhirnya awan hitam itu lenyap dan keadaan menjadi terang kembali. Dapat dibayangkan betapa heran, kaget dan gelisah hati para kepala pasukan ketika menyaksikan akibat peristiwa itu. Enam orang prajurit luka-luka oleh pukulan kawan sendiri, dan sepuluh orang prajurit lenyap tak meninggalkan jejak, entah melarikan diri entah bagaimana. Para penjaga di sebelah selatan dan barat juga mengalami hal yang amat luar biasa. Juga jumlah mereka in adalah dua pasukan terdiri dari 30 orang prajurit tiap pasukan. Pengalaman mereka tidaklah mengerikan seperti apa yang dialami para penjaga di timur dan utara, akan tetapi akibatnya malah lebih mencelakakan lagi. Selagi mereka menjaga malam itu dekat tengah malam, juga dalam sinar bulan yang cemerlang dan indah romantis, dari dalam kesunyilan muncul 17 orang wanita cantik jelita yang hanya mengenakan pakaian tipis dan rambut mereka terurai. Wanita-wanita ini dengan sikap amat menarik hati menggoda mereka dengan bujuk rayu dan pikatan. Kepala kedua pasukan yang tetap waspada membentak pasukan masing-masing dan memerintahkan pasukannya menangkapi 17 orang wanita cantik yang mencurigakan itu. Akan tetapi, mendadak tercium ganda yang harum semerbak dan semua prajurit seperti mabuk karenanya, bahkan dua orang kepala pasukan itu tidaklah sebengis tadi dan hanya tertawa-tawa ketika melihat betapa anak-anak buah mereka bersendau gurau dan bermesraan dengan 17 orang wanita itu. Barulah keadaan menjadi kacau balau ketika menjelang fajar, mereka mendapatkan diri mereka tertidur dan ketika dicacahkan, ternyata 20 orang prajurit telah lenyap bersama 17 orang wanita cantik tadi. Tidak hanya di tempat-tempat penjagaan terjadi hal aneh. Bahkan hal-hal aneh menimpa dan terjadi di dalam kadipatan sendiri. Malam itu setelah melakukan perondaan sendiri sekeliling kadipatan, Adipati tejolak sono kembali ke gedungnya. Suasana sekeliling kadipatan seperti malam-malam biasa, sunyi senyap, tidak ada pergerakan musuh. Akan tetapi hal ini amat mencurigakan hatinya dan Seng Adipati yang melihat betapa bibinya Roroluhito, Pusporini, dan Ayu Chandra sendiri masing-masing melakukan penjagaan di dalam gedung, lalu memasuki sanggar pamujan untuk bersamadi, mempertinggi kewaspadaan dan memohon perlindungan dari para dewata. Belum belum lama Seng Adipati bermuja samadhi, tiba-tiba ia merasa betapa kedua matanya diserang kantuk yang amat hebat hampir tak tertahankan lagi. Karena tadinya ia menyangka bahwa kantuk ini datang karena lelah dan tegang, maka hampir saja tejolak sono tunduk dan menyerah, akan tidur barang sebentar. Akan tetapi ketika cuping hidungnya bergerak mengendus ganda kembang menyan seketika kewaspadaannya timbul kembali. Aji penyirepan Tak salah lagi, ini tentulah akibat penyirepan yang amat kuat. Seng Adipati yang sakti mandraguna ini lalu cepat mengerahkan seluruh tenaga batinnya sehingga hawa sakti menggetar keluar dari tubuhnya membentuk gelombang getaran di angkasa dan menolak getaran Aji penyirepan itu. Dari perasaan tertekan dan tertindih di dadanya, Seng Adipati maklum bahwa yang melepas Aji penyirepan adalah seorang yang memiliki hawa sakti yang amat kuat. Terjadilah perang tanding yang aneh dan tidak tamoak oleh mata manusia, pertandingan antara dua getaran hawa sakti, tolak menolak, dorong mendorong dan tindih menindih. Kalau ada orang secara kebetulan melihat ke atas atap gedung Kadipaten, tentu mereka akan merasa terheran-heran melihat adanya segumpal asap putih yang seperti bermain-main di angkasa, kadang-kadang terdorong ke depan kadang-kadang mundur pula ke belakang dan akhirnya setelah lama maju mundur, asap putih yang berbau harum kembang menyan ini hancur dan buyar lalu lenyap. Hal ini menandakan bahwa Aji penyirepan yang tadinya menguasai sekeliling gedung Kadipaten telah dikalahkan oleh getaran hawa sakti yang membubung keluar dari sanggar pamujan. Puspor ini darah remaja yang cantik manis dan perkasa itu tadinya juga menjaga gedung Kadipaten bersama ibunya dan ayundanya. Darah ini telah siap siaga, pakaiannya serba ringkas, bajunya berwarna biru muda berlengan pendek sampai di siku. Baju lengan pendek ini amat baik dipakai dalam menghadapi pertandingan sehingga kedua lengannya akan dapat bergerak leluasa. Kainnya dikenakan secara longgar dan agak tinggi, dengan ujung dikumpulkan lalu dikaitkan ke belakang sehingga kainnya di bawah naik sampai ke lutut dan tampaklah celana hitam sampai ke bawah lutut. Betisnya yang masih kecil akan tetapi sudah berbentuk padi bunting dan kulit halus itu tampak. Pakaian kain seperti ini membuat ia akan leluasa bergerak kalau bertempur, tidak menghalangi gerak langkah atau tendangannya. Di pinggangnya tampak sebatang keris luk tiga menyelempit di balik sabuk sutra. Rambutnya yang hitam gemuk halus dan panjang sampai ke pinggul itu kini ditekuk dan diikat menjadi satu dengan kuat sehingga ujungnya yang berjuntai hanya sampai ke pundak, tidak disanggul seperti biasa karena kalau dipakai bertempur dikhawatirkan sanggul terlepas dan rambut terurai membuat gerakan tidak leluasa lagi. Tangan kanannya memegang sebatang golok, karena ia telah mempelajari permainan golok indah dari Seng Adipati yaitu permainan golok lebah put. Golok yang kecil bentuknya lebih kecil daripada golok biasa gagangnya kayu terukir dan memakai ronce-ronce sutra merah. Seperti umumnya watak orang muda puspor ini juga khas akan petualangan hebat. Suasana Kadipatan yang mencekam perasaan dan amat menegangkan itu merupakan pengalaman mengembirakan bagi darah remaja ini. Kini tibalah saatnya ia akan dapat membuktikan segala aji yang selama ini ia pelajari pikirnya. Dan seorang muda seperti dia sama sekali tidak mengenal takut lulum begitu yakin akan tingginya langit dalamnya lautan. Ia menanti-nanti datangnya musuh untuk dibabat dengan goloknya seperti membabat rumput, dipukul remuk dengan ajinya petit nogo di tangan kini seperti menghancurkan buah-buah mentimun. Akan tetapi setelah menanti sampai jauh malam tidak juga muncul seorang pun musuh hatinya menjadi kesal dan bosan. Maka ditinggalkannya ibu dan ayundanya untuk mencari angin sejuk di belakang kandipaten di dalam taman bunga. Angin dingin sejuk memang dia dapatkan dan hampir saja ia celaka oleh angin dingin sejuk ini. Tadinya ia bermaksud menjaga di taman dan mengharapkan munculnya musuh di dalam taman. Akan tetapi begitu ia melangkahkan kaki memasuki taman sari, angin sejuk menyambutnya dan saking kesal hatinya, darah remaja ini duduk di atas bangku dalam taman. Angin sejuk semilir menggerayangi muka dan lehernya, menimbulkan rasa nyaman. Ganda harum semerbak yang datang terbawa angin tidak membangkitkan kewaspadaannya, tidak menimbulkan kecurigaannya karena ia menganggap itu adalah ganda bunga-bunga yang tumbuh di taman. Malah cupting hidungnya yang tipis berkembang kempis menyedot ganda harum sedap itu. Maka dengan mudah saja getaran hawa sakti penyerepan menguasainya, membuat darah ini tiga-empat kali menguap saking mengantuknya, tiap kali menutup mulut dengan punggung tangan kirinya. Tak lama kemudian puspor ini pun tertidurlah dengan pulas sambil duduk di atas bangku. Tak lama kemudian muncullah sesosok bayangan seorang laki-laki tinggi besar yang meloncat keluar dari balik pohon di taman itu. Dengan beberapa loncatan saja orang ini telah mendekati puspor ini yang masih tidur dengan napas panjang teratur. Ketika melihat darah remaja itu tidak bergerak dan tidur, laki-laki itu darah remaja itu telah disambar dan dipondongnya. Golok yang dipegang puspor ini terlepas dan jatuh. Puspor ini masih pulas dan hanya mengeluarkan suara rintihan perlahan seperti orang ngelindur ketika tubuhnya dipondong dan dibawa lari. Sementara itu, Roro Luhito dan Ayu Chandra yang masih duduk menjaga di ruangan dalam, bercakap-cakap. Dua orang wanita ini maklum akan bahaya yang mengancam Kadipaten, namun mereka itu biar tegang di hati, sikap mereka masih tenang saja dan memang ketegangan hati mereka bukanlah tanda hati khawatir. Mereka tidak khawatir, juga tidak takut karena mereka percaya penuh akan kesaktian Adipati Tejolaksono, juga percaya akan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi musuh. Kedua orang wanita ini, seperti juga puspor ini, berpakaian ringkas dan disabuk mereka terselip senjata pusaka mereka. Sebatang tombak berada di samping mereka selalu. Dua orang wanita ini sudah dua kali menguap dan Ayu Chandra tidak dapat menahan kantuknya lagi, mulai melenggut. Tiba-tiba Rorolu Hito memegang pundaknya, mengguncangnya dan berbisik, Ayu, bangun. Awas, musuh menggunakan ajai penyirep. Biarpun terpengaruh ajai penyirepan, karena memang Ayu Chandra bukan wanita sembarangan dan sudah memiliki kekuatan batin yang tangguh, guncangan ini cukup menyadarkan dan bersama Rorolu Hito ia cepat duduk bersilah dan mengerahkan segala kekuatan batin untuk melawan pengaruh ajai penyirepan ini. Bau kembang menyand mengambar nyambar semerbak memenuhi ruangan itu membuat kepala mereka terasa pening. Akhirnya mereka dapat menguasai diri mereka dan Rorolu Hito berbisik, cepat, kita cari puspor ini tanda seru mereka meloncat bangun dan menggunakan Aji Widodo Mantra untuk memperkuat batin. Setelah menyambar tombak masing-masing, mereka lalu meloncat dan lari ke arah belakang. Angin sejuk menyambut mereka ketika mereka keluar dari pintu butulan di belakang, memasuki taman sari. Ah, Bibi, lihat tanda seru Ayu Chandra berseru kaget dan menudingkan telunjuknya ke arah kiri. Sesosok bayangan laki-laki tinggi besar lari memondong tubuh puspor ini. Keparat tanda seru. Kejar tanda seru teriak Rorolu Hito sambil meloncat ke depan, diikuti Ayu Chandra. Akan tetapi mendadak muncul empat orang laki-laki tinggi besar. Seperti juga laki-laki yang menculik puspor ini tadi, empat orang laki-laki ini pun selain tinggi besar, juga kepalanya gundul, ditutup ikat kepala berwarna biru tua dan muka mereka seperti muka arca atau muka mayat. Mereka muncul begitu saja, tidak mengeluarkan suara dan secara tiba-tiba langsung menubruk dan menyerang Rorolu Hito dan Ayu Chandra. Jari-jari tangan mereka yang sebesar pisang itu terbuka dan lengan tangan mereka yang penuh bulu amat besar dan kuat menyeramkan. Rorolu Hito dan Ayu Chandra terkejut, cepat mengelak sambil memutar tombak, menghadapi masing-masing dua orang lawan yang bertubuh kuat dan bersenjata golok besar. Terjadilah pertempuran hebat di dalam taman dan terdengar suara senjata berdemcingan ketika bertemu berkali-kali. Dua orang wanita perkasa itu mendapat kenyataan bahwa empat orang lawan mereka memiliki tenaga yang amat kuat sehingga tiap kali beradu senjata, mereka merasa telapak tangan mereka panas dan sakit. Rorolu Hito marah sekali, mengeluarkan pekik seperti seekor kera dan gerakannya menjadi cepat laksana halilintar menyambar-nyambar. Dalam amarahnya karena teringat akan puterinya yang terculik, wanita ini telah mengeluarkan ajinya sosrosatwo yang dahulu ia pelajari dari gurunya, yaitu Resitlomoyo. Seketika tombaknya berubah menjadi banyak ujungnya dan dalam gebrakan selanjutnya kedua lawan yang menjadi berkunang-kunang pandang matanya itu dapat ia tusuk dengan ujung tombak tepat mengenai paha dan perut. Akan tetapi betapa terkejutnya ketika kedua tusukannya itu membalik dan ternyata ujung tombaknya hanya merobek pakaian dan kulit sedikit saja, tidak mampu menembus daging. Kiranya dua orang lawannya ini selain amat kuat juga memiliki tubuh yang kebal. Ia makin marah dan kini menunjukkan ujung-ujung tombaknya kepada bagian-bagian yang lemah, terutama ke arah metu kedua orang lawan. Ayu Chandra mengalami hal yang sama. Ia menggunakan aji bayu sakti yang ia dapat dari suaminya sehingga kini ia dapat mengatasi kedua lawannya karena gerakannya jauh lebih cepat. Beberapa kali tombaknya dapat menusuk leher dan lambung, namun kesemuanya meleset seakan-akan menusuk karat yang licin sekali. Seperti juga bibinya, kini ia bergerak lebih, cepat dan mengarahkan ujung tombak ke bagian-bagian berbahaya dari kedua orang lawan yang terus mengamuk membabi buta tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Adipati tejolak taksono setelah setelah berhasil membuyarkan getaran ajai penyirepan lalu bangun dari samadinya keluar dari sanggar pamujan dan bergerak cepat keluar. Sanggar pamujan ini letaknya di bagian samping gedung dan kini setelah keluar ia mendengar suara senjata beradu di sebelah belakang di taman sari. Cepat ia berkelebat memasuki taman sari dan terkejut hatinya melihat istrinya dan bibinya dikeroyok empat orang laki-laki tinggi besar yang agaknya kebal karena dari jauh ia melihat betapa tombak istrinya dan bibinya itu berkali-kali meleset jika mengenai tubuh lawan. Ia menjadi marah sekali bagaikan seekor Garuda melayang tubuhnya mencelat dan menyambar ke depan. Si Uut des-des dua kali tangannya menghantam dengan pukulan Bojroda Hono yang ampuhnya menggila itu. Kalau lawan lain terkena hantaman ini tentu tubuhnya akan roboh dan hangus atau setidaknya tentu akan patah-patah tulang iganya. Akan tetapi dua orang pengeroyok Ayu Chandra itu terkena pukulan ini hanya mencelat roboh tergiling-guling tanpa mengeluh kemudian merangkak dan bangkit kembali. Terbelalak metu tejolak sono memandang saking herannya. Dua orang ini sama halnya dengan dua orang tinggi besar anak buah Ceklwi Sangkoro yang ia patahkan pergelangan tangannya sama pula dengan Sari Wu ini memiliki kekebalan luar biasa sehingga dapat menahan keampuhan pukulan tangannya. Ia menjadi penasaran sekali. Ditiupnya kedua tangannya kemudian ketika dua orang laki-laki gundul itu menerjang maju ia memapak dengan loncatan dan hantaman kedua tangan ke arah kepala mereka. terima kasih. Terima kasih.